Nah, maraknya berita palsu atau hoax membuat sembilan pengembang asal Indonesia berupaya untuk menciptakan sebuah aplikasi untuk menangkal aksi kejahatan cyber ini. Aplikasi tersebut diberi nama Turnback Hoax. Aplikasi yang kini baru terpasang pada extension browser Google Chrome ini memberikan kesempatan kepada para penggunanya untuk menanggapi informasi yang tersebar melalui halaman web, pesan berantai maupun gambar pada sebuah artikel misalnya. Ini, Anda bisa memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Ada pilihan hoax dan juga bukan hoax, Anda juga bisa meninggalkan komentar di bawahnya. Nah, aplikasi ini berbasis data dari tanggapan pengguna, kelemahannya apa? Analisa informasi masih manual dan diserahkan kepada publik. Pada akhirnya penggunalah yang diminta untuk lebih cerdas lagi begitu dalam menilai informasi yang diserap. Jadi kita pengen membuat sebuah tools yang fair, terbuka, orang bisa melaporkan dan orang bisa berpendapat apakah ini hoax atau tidak. Disertakan alasannya, sehingga tools itu bisa merekam semua informasi tersebut. Kemudian nanti di dalamnya kita agregasikan, misalnya kalau artikel ini domainnya apa kita agregasikan untuk ketingkat domain, berapa banyak domain ini menyebarkan informasi hoax.